Ketua dan anggota kepengurusan Lembaga Sewadaya Masyarakat LSM Barisan Rakyat atau Barak Indonesia Bogoraya pada minggu sore serentak mengundurkan diri dari lembaganya dengan alasan sudah tidak sejalan lagi dengan anggota dan pengurus lainnya. Surat pernyataan pengunduran diri ini dibacakan langsung oleh Ketua LSM Barak Indonesia Mada Bogoraya, Reno Guandi didampingi Panglima Markas Besar Barak Indonesia, Sarifuddin BK dan Bayu Hasan selaku Wakil Ketua LSM Barak Indonesia Mada Bogoraya beserta jajaran anggotanya. Di perumahan Denatur Kampung Babakan Rauhawur, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Surat pernyataan pengunduran diri ini dilanjutkan dengan aksi membuka atribut pakaian lembaga oleh Ketua dan para anggotanya bahkan mereka juga akan membesarkan lembaga barunya ini khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Hari ini saya bersama Ketua Reno sebagai Ketua LSM Barak Indonesia Bogoraya hari ini saya mengundurkan diri dari Panglima Mabes bersama Ketua Bogoraya hari ini saya menyatakan saya akan ikut Bogoraya membesarkan LSM Harimau. Karena kami semua ingin mencari pemimpin yang amanah dan imamah yang mau bertanggung jawab, yang mau berduli dengan kami. Itulah sikap kami. Dengan berpindah ke lembaga yang barunya ini selain anggota dan ketua bisa bersinergi dan lebih kompak lagi namun juga bisa membangun sosial kontrol untuk memajukan kabupaten yang lebih maju. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.